selamat menikmati payung terbalik yang namanya terbalik pasti gagangnya di bawah biasanya kan ini ya ini biasanya di bawah ini sekarang di atas fungsinya ini adalah khusus untuk yang punya mobil kalau saya belum punya mobil ya tidak punya payung ini tidak apa-apa cuma biar gaya dulu nanti kalau sudah bisa beli mobil ini seadinya mau dimanfaatkan tinggal ini saja ini ada fungsinya setiap elemenan fungsinya kalau semacam ini ini ada kubahnya ini ketika ada hujan buah atau hujan uang ada uang tidak ya ini uang ini langsung bisa dibuka hasilnya berapa ini nanti lihat kan ada uangnya terus jangan khawatir nanti kalau seandainya ini hujan penuh air bisa untuk memelihara lele juga bisa tapi bukan itu fungsinya bercanda oke untuk selanjutnya kalau hujan beneran ini bisa langsung ditekan ke atas semakin ke atas dia nanti akan menjadi payung sungguhan jadi jadi jadian ini ya tampak dari atas ini bisa untuk payung berdua kalau punya pasangan disini ada ceweknya gini ceweknya kalau sendiri tidak apa-apa oke untuk menutupnya untuk menutupnya sini sangat simpel sekali disana ada pengungsinya tinggal ditekan untuk bagian covernya ini tekan ke bawah selet dan nanti dia akan kembali ini kenapa didesain semacam ini khususnya untuk pengendara mobil jadi seandainya mobil-mobil mewah biasanya payungnya semacam ini ditaruh di mobil biasanya nanti airnya akan turun ke bawah nanti membasahi nah ini biasanya penempatannya kalau di mobil itu digimikan jadi seandainya ada air yang masih tersisa dia akan terkumpul di bagian bawahnya kalau sudah di luar atau tempat yang terduh ini nanti tinggal dituangkan ke pantai gitu ya tuh fungsinya itu mungkin itu saja ya review tentang payung terbalik oh iya untuk bahannya ini dua elemen jadi saya pastikan untuk tidak kehujanan nah dua elemen oke kalau penyimpanannya biasa mungkin di satu taruh di garansi atau di mana ini tinggal oke gitu ya jadi saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati